Selamat malam para live designer di luar sana. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dimas Satya Lesmana. Di channel youtube saya, Design Your Own Life. Malam ini saya ingin sedikit memberikan sedikit materi mengenai Law of Protection atau LOA atau Hukum Tarik Menarik dan terkait dengan doa kita. Sebagai mana video-video yang sudah saya tampilkan sebelumnya mengenai Hukum Tarik Menarik atau LOA, kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan Law of Attraction atau Hukum Tarik Menarik tersebut. Dan saya sudah memberikan banyak sekali materi, baik berupa animasi maupun berupa kelas online. Nah, kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai doa. Di video Greg Braden yang saya tampilkan kemarin atau beberapa hari yang lalu, beliau membahas mengenai bagaimana mekanisme doa itu terjadi. Jadi, menurut Greg, di level kuantum, di level fisika kuantum, di level atom atau subatom, manusia ternyata hanya berupa atom, hanya berupa quarks, hanya berupa elektron atau proton. Dan manusia ternyata memiliki tujuh titik poin energi. Karena atom adalah energi, maka kita harus mengetahui di mana titik energi manusia berada. Jadi, di pelajaran Sansakerta ada sebuah pelajaran mengenai cakra. Nah, ada tujuh buah cakra di manusia dari paling bawah, tengah, sampai paling atas, yaitu cakra mahkota. Nah, pada saat kita berdoa, kita tak perlu berkata-kata atau mengucapkan dengan sepenuh kata, cukup menggunakan hati kita. Karena di situ letak perasaan kita. Perasaan itu adalah percampuran antara pikiran kita dengan emosi kita. Emosi kita hanya ada dua, yaitu emosi rasa takut atau rasa cinta. Kita didrive oleh dua buah emosi ini, rasa takut atau rasa cinta. Sementara pikiran kita ada di sini, di atas. Apa yang kita pikirkan? Nah, perasaan hati itu menyelamatkan antara pikiran dengan emosi. Emosi kita. Sebenarnya di perut kita ini ada otak kedua, yang disebut dengan gut, gut brain, otak perut. Ya, ini otak kedua kita sebenarnya ada di perut. Nah, yang ada di tengah-tengah adalah hati kita. Nah, hati kita inilah yang ingin dibangkan antara pikiran dengan emosi. Nah, menurut Greg, pada saat kita berdoa dengan husu, kita menyakini, sepertinya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Kita tahu apa yang kita ucapkan tersebut. Kita menerima tersebut, kita tahu artinya apa. Maka, kita harus merasa bahwa kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. Surround yourself with what you want. Kelilingi diri anda dengan apa yang anda inginkan. Jadi, bayangkan seolah-olah hal tersebut sudah terjadi. Seperti contoh di buku saya, Design Your Own Line, di situ saya menuliskan cerita bagaimana saya menarik mobil yang saya inginkan, cara memikirkan, meminta, dan yakin. Kemudian, saya juga menuliskan cerita saya mengenai bagaimana saya bisa pergi kegugan secara gratis bersama misi saya, dibiayai full. Dan itu semua ketarik karena saya merasa yakin 100%. Saya menelaraskan pikiran saya, saya menelaraskan emosi saya. Nah, pada saat saya yakin, pikiran dan emosi saya selaras, perasaan saya baik, saya merasa senang, saya bersyukur. Bahwa hal tersebut sudah terjadi. Bahwa saya tahu itu sudah dalam perjalanan, dan saya membiarkan Tuhan melakukan kerjanya. Jadi, saya tidak mau memberitahu Tuhan bagaimana caranya. Nah, pada saat kita meminta berdoa pada Tuhan, misalnya kita minta mobil, pasti di jalan setelah berapa lama berselang setelah kita keluar ke jalan, kita akan melihat mobil tersebut. Misalnya saya minta mobil BMW misalnya. Nah, tiba-tiba saja mobil BMW yang saya inginkan itu ada sambil saya berjalan ketika saya senang membawa mobil saya yang lama. Dan itu adalah sebuah bentuk bagaimana Tuhan mengirimkan konfirmasi. dia menanya, menanyakan kepada kita, Hey, Dimas, ini mobil yang kamu mau tipunya, jadi saya seperti ini. Yang perlu kita lakukan pada saat kita melihat benda yang kita inginkan tampil lewat di depan kita, kita cukup berkata, konfirm ya Allah, konfirm ya Tuhan bahwa itu yang saya inginkan. Lalu, apa yang perlu Anda lakukan? Anda berdoa, bersyukur. Bagaimana bisa kita bersyukur, apalagi kita belum punya. Nah, inilah rahasianya kita mendoakan orang, yang punya benda tersebut atau materi tersebut. Caranya begitu kita lihat mobil tersebut yang kita inginkan, kita berdoa dalam hati, Ya Tuhan, muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil merk tipe tersebut. Amin. Jadi, itu kuncinya. Yang dimaksud bersyukur di depan, di bukunya The Secret adalah kita bersyukur terhadap benda-benda yang dikonfirm pada saat kita minta. Dia pasti akan melintas. Entah itu mobil, motor, atau rumah, atau apapun itu. Entah tiba-tiba kita membuka buku, ternyata di halaman buku itu ada tempat yang ingin kita tuju. Itu caranya. Kita langsung berdoa, kita langsung bersyukur, kita katakan, Ya Allah, Ya Tuhan, muliakan dan bahagiakan orang yang punya atau orang yang telah mengunjungi tempat ini. Misalnya, kalau Anda ingin melakukan perjalanan. Nah, itu adalah sedikit insight, cerita yang ingin saya bagikan malam ini. Kenapa malam-malam? Karena saya sudah lama tidak merekam video saya sendiri. Biasanya saya mengambil video dari orang, kemudian saya menguploadnya. Tapi malam ini saya ingin kembali berkreasi dengan kamera saya yang sudah lama tidak saya gunakan. Oke, mungkin itu sedikit insight yang saya berikan malam ini. Jadi, cobalah pada saat Anda berdoa, mempraktekan Law of Traction dan DOA, LOA dan DOA itu harus seimbang. Sinkronkan pikiran Anda dengan emosi Anda. Apakah merasa takut atau merasa cinta? Buat perasaan Anda tersebut menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi senang. Caranya seperti apa? Dengan cara bersyukur. Bersyukur di depan. Gratitude in advance. Menurut Ronda Bain di bukunya The Secret. Bersyukur di depan adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Ini yang dimaksud dengan Anda. Kamu bersyukur terhadap sesuatu yang belum kamu memiliki. Pada saat Tuhan mengirimkan benda tersebut. Atau pada saat kamu menonton video tepat yang ingin kamu tuju. Kamu bersyukur. Ya Allah, melihat kalian mengikirkan orang yang pernah mengikuti kesalahan. Itu caranya. Jadi buat teman-teman, selamat praktek, selamat mencoba. Mudah-mudahan sukses. Selamat melancang kehidupan Anda. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.